Anak pernah tanya, anak pernah dengar bahwa anak itu lahir fitrah beragama Islam dan yang menjadikannya Yahudi Majusi Nasrani adalah orang tuanya karena kurang mendidiknya. Kakak saya saat berusia dewasa akibat dari pernikahan dia, murtad ikut agama suami. Jadi kakaknya murtad ikut agama suami. Apakah masih disalahkan orang tua apabila anak tersebut menjadi Nasrani setelah dewasa? Dan saya sebagai adiknya merasa bahwa orang tua saya cukup memberi pendidikan agama kepada anak-anaknya. Tergantung kalau orang tua sudah berusaha menyampaikan menasihati, anaknya murtad itu di luar kemampuannya. Tidak ada masalah. Yang penting dia sudah nasihati. Yang penting dia tidak ikut andil dalam mendukung pernikahan tersebut. Nabi Nuh anaknya juga apa? Kafir. Nabi Nuh istrinya juga kafir. Nabi Lut istrinya juga kafir. Dia sudah dakwai, sudah. Yang penting kita punya hujah di hadapan Allah. Kalau Allah bertanya, kenapa putrimu jadi murtad? Kita bilang, kita sudah berdakwai Allah. Saya sudah tegur, saya sudah kirim surat, saya sudah kirim ustaz. Tapi dia tetap tidak kembali. Itu berarti hidayah di tangan Allah SWT. Tetapi, anti sebagai adik atau anti antum sebagai adik, jangan pernah putus asa. Kasih syubhat sama kakak anti. Cerita. Gimana? Kita dialog dong. Kamu kan pernah Islam. Coba dialog. Kasih syubhat. Dia tidak terima, tidak apa-apa. Terkadang orang kena syubhat, pertama tidak terima, lama-lama terima. Dialog saja, dialog. Ada masalah, dialog.